Halo, kenalkan kami dari podcast Ngopi Aja, ngobrolin pidana dan jaksa dengan podi 1, saya sendiri, Uhti, dan teman saya, podi 2, Asri. Podcast Ngopi Aja ini akan membahas mengenai jaksa dan seluk beluk tugasnya. Buat pendengar podi yang pengen tau nih mengenai jaksa, jangan lupa cek episode-episode lainnya ya. Nah, di podcast episode 1 ini, podi 1 dan podi 2 akan membahas mengenai serba-serbi tahapan penuntutan oleh jaksa dalam tindak pidana narkotika. Yuk kita mulai. Sri, gue pengen cerita nih mengenai beberapa hari lalu gue sempat observasikan persidangan kasus tindak pidana narkotika di PN Depok, Rada Negeri Depok. Gimana tuh? Persidangan itu dilakukan dengan agenda pembuktian oleh jaksa penuntut umum, yang mana dihadirkan selesai, yaitu saksi Rinaldo ini merupakan seorang anggota polisi satres narkoba di Depok. Di saksi Rinaldo ini menangkap terdakwa, di kasus tindak pidana narkotika itu yang menangkap terdakwa saat dia melakukan pengedaran narkoba di Depok, tempatnya di Jalan Abdul Wahab. Saat jawaban pengeledahan ditemukan nih satu bungkus rokok yang isinya seplastik lip bening yang isinya sabu-sabu, misri. Nah, berkaitan dengan kasus tindak pidana narkotika ini, kita pengen digasih nih ke pendengar podcast. Mungkin lo bisa jelasin gimana sih, Sri, tahapan penuntutan kasus tindak pidana narkotika sendiri, misri, oleh jaksa tentunya. Oke, BTW nih untuk pendengar podcast, mungkin untuk sebelum masuk ke tahap gimana sih jaksa untuk membawakan kasus dalam pengadilan, kita masuk ke dalam tahap penyelidikan dan penyelidikan duluniti dalam perkara narkotika di pengadilan. Nah, dalam hal ini kepolisian tuh akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyelidikan dalam penyelidikan narkotika tersebut. Ini tuh gunanya untuk mencari tahu nih, Ti, kira-kira siapa sih tersangkanya, terus barang bukti dan alat buktinya apa saja sih. Terus juga kalau misalnya nih sudah dicukup menurut polisi mengenai tersangka, terus juga alat buktinya segala macam, baru deh si penyidik atau mungkin dari ke pihak polisian itu menyerahkan kepada jaksa penyelidikan umum atas perkara ini untuk dibawa ke pengadilan. Nah, tapi sebelum si perkara ini masuk ke dalam pengadilan nih, kejaksaan juga memiliki tugas untuk menyari nih kira-kira kasus ini layaknya sih dia juga ke pengadilan, kayak melihat dari berita acara pemeriksaan, kemudian juga membuat berkas penuntutan, terus juga melihat dari barang bukti dan alat bukti yang telah dikumpulkan sama ya kepolisian dari penyelidikan dan penyelidikan tadi. Nah, kira-kira pendengar podcast apa sih mengenang jaksa sendiri tuh? Nah, berdasarkan kita undang-undang hukum acara pidana, itu di pasal 17, disebutkan bahwa jaksa itu penyelidikan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penutupan hakim. Nah, sebelum melakukan penuntutan juga, ada namanya proses prapenuntutan nih. Ini gunanya untuk mencari tahu nih kira-kira berita acara pemeriksaan, itu tuh yang sudah dibuat tuh sudah lengkap atau sudah munusyarat atau mungkin ada yang kurang atau mungkin ada kecacatan gitu. Nah, jaksa penuntut umum juga punya tugas nih untuk memastikan apabila barang bukti atau alat bukti itu sudah cukup. Meskipun pasal 17, kita pun undang-undang hukum acara pidana, apabila nih alat-alat buktinya itu sudah dinyatakan cukup, yaudah, bisalah nih dibawa ke persidangan gitu. Nah, kira-kira apa sih alat-alat bukti yang bisa dimasukin ke pengadilan tuh? Contohnya kayak tadi lo bilang, ada handphone, terus juga bisa juga si sabu-sabunya itu atau ganjanya itu dibawa ke persidangan gitu. Jadi apabila nggak cukup bukti nih, ya bisa dinyatakan, tidak bisa dinyatakan ke pengadilan gitu. Perkara tersebut bisa ditutup menurut hukum gitu. Ini itu sih, T, tahapan yang kita ketahui gitu sih, garis besar mengenai jaksa dalam menangani kasus pidana, kesusiaan diingat keplika. Tapi ngomong-ngomong nih, T, tahu nggak sih tahap-tahap penuntutan yang dilakukan sama jaksa yang mungkin orang lain tuh belum tahu, T. Maksud lo kayak gimana tahap penuntutan oleh jaksa yang belum diketahui oleh masyarakat gitu? Iya, betul, T. Mungkin boleh nih dikasih tahu ke para pendengar, pakai sloppie aja, segitu. Oke, jadi gue udah tahu nih, Sri, beberapa hal mengenai tahap penuntutan, khususnya oleh jaksa, yaitu dalam persidangan. Kayak lo tahu kan, di suatu, khususnya di persidangan nih, kan ada yang namanya agenda tahap pembuktian. Pembuktian itu bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwanya, kan. Nah, dari terdakwa ini, oh iya, dengan jaksa penuntut umum, dalam kasus napotika khususnya, tentu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberi keterangan cenderung berasal dari pihak kepolisian, Sri. Oke, berarti kalau kayak gitu udah pasti saksi-saksi yang berasal dari pihak kepolisian itu saksi-saksi yang memberatkan terdakwa ya, Ti? Nah, bener Sri, memberatkan terdakwa. Contohnya kayak persidangan di Depok tadi, JPU-nya menghadirkan polisi gitu kan, yang cenderung tadi memberatkan terdakwa, selain itu menghadirkan beberapa bukti, misalnya transkrip pesan yang ada di handphonenya si terdakwa itu, yang benar terbukti kalau melakukan transaksi peredaran narkoba. Terus juga ya, bukti narkoba itu sendiri kan. Nah, tentunya hadirnya saksi-saksi polisi, bukti-bukti tentunya cenderung memberatkan terdakwa. Dan terdakwa sendiri nih, cenderung tidak dapat menghadirkan saksi yang bisa meringankannya kan, karena benar-benar anggapannya ditangkap basah gitu oleh polisi. Kira-kira ada lagi nggak sih, Ti, yang bisa mungkin diceritain ke para penonton? Nah, contohnya mengenai tahap pasca penuntutannya, Sri ya. Kayak lo tahu, setelah penuntutan persidangan, tentunya ada kejatuhan hukuman dong. Kejatuhan hukuman ini salah satunya itu adalah terhadap barang bukti tadi, narkoba. Bukti narkoba ini dijadiin sitaan kan, barang sitaan. Jadi kita lagi ngomong ini, pemusnahan barang sitaan. Nah, lo tahu sendiri nggak sih, bagaimana pemusnahan barang bukti ini gitu, Sri? Oke, oke. Bentar-bentar, gue potong. Kalau kayak gitu, berarti pemusnahan ini tuh tugasnya tuh tugas BNN dan kepolisian bukan, Siti? Nah, benar, Sri. Jadi di UU Narkotika itu dijelasin benar. Emang kalau misalnya dalam pemusnahan barang bukti ini, pemusnahan barang sitaan ini, itu bukan oleh kewenangan BNN dan polisi, tapi UU Narkotika juga ngejelasin juga nih, peran kejaksa ini dalam pemusnahan tuh apa. Nah, UU Narkotika ini sih ngejelasin kalau pihak kejaksaan berwenang sebagai mengeluarkan surat penetapan pemusnahan. Dan menentukan berita acara pemusnahan itu harus diberitahukan kepada kejaksaan negeri Republik Indonesia setempat. Nah, masalahnya nih, Sri. Ada masalah nih, Sri. Di UU Narkotika itu gak ngejelasin si jaksa ini harus hadir apa enggak saat pemusnahan. Nah, ini memberikan ketidakjelasan gak, Siti? Si kewenangan jaksa penuntutan umum dalam kasus tersebut untuk hadir gak sih dalam melakukan pemusnahan gitu. Padahal mereka mengeluarkan surat penetapan pemusnahan dan ikut memberikan gitu kepada kepala kejari setempat berita acara gitu. Sedangkan mereka gak nonton. Nah, hal ini kan jadi ketidakjelasan tadi kan yang tadi dikeluarkan. Iya, betul, betul, Sri. Nah, sampai dikeluarkan PP nomor 40 tahun 2013, yaitu pelaksana UU Narkotika sendiri, yang memperjelasin, Sri, kewenangan si jaksa penuntut umum untuk hadir, harus hadir saat pemusnahan. Pemusnahan yang khususnya dilakukan oleh BNN dan kepolisian. Nah, khususnya dalam pasal 27, Sri. Pasal 27 dijelasin itu benar. Kalau misalnya pihak BNN dan polisi itu melakukan pemusnahan, jaksa itu wajib hadir, Sri. Oke, berarti menurut pasal 27 PP 40 tahun 2013 itu harus, pihak kejaksaan itu harus diundang ya, Ti? Betul ya, Ti? Benar. Jadi, kejaksaan itu emang harus hadir, Sri. Oke. Mungkin, tapi menurut PP 40 tahun 2013 ini, ada gak sih pihak selain kejaksaan gitu, yang mungkin bisa diundang dalam hal pemusnahan barang sitani ini? Harus, Sri. Jadi, ada kepertihan kesehatan, perwakilannya ya, badan pemusnahan, obat dan makanan, dan pejabat lain yang terkait, serta anggota masyarakat juga bisa jadi saksi, Sri. Jadi, hadiran PP ini semakin memperjelas pembagian kewenangan jasa dalam pemusnahan, yaitu tapas, kapanuntutan, pemusnahan barang bukti ini, gitu, Sri. Oke. Nih, mungkin untuk pendengar podcast, dari tadi kita sudah banyak menjelaskan nih, dari UTI, juga dari Asri juga, mengenai tindak pindahan narkotika, terus juga bagaimana sih jaksa dalam menangani tindak pindahan narkotika, dan tahapan-tahapan, dan sebagainya. Mungkin untuk, sebagai singkatnya adalah pelaksanaan penuntutan, maupun pasca penuntutan, khususnya terhadap persoalan narkotika, ini merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, gitu, kepentingan publik. Jadi, nggak hanya kepolisian aja, atau mungkin BNN aja, atau mungkin pihak kejaksaan aja, tapi kita juga sebagai masyarakat, gitu, itu juga perlu terlibat, apalagi dalam pemberantasan, pindah pindahan narkotika, gitu, penggunaan narkotika yang penyalagunaan, gitu. Dan tentunya juga dalam hal ini, harus ditegakkan mengenai kepentingan terdakwa dan hukuman yang harus dikenakan, terlebih, kadang penggunaan narkotika ini suka menjurus kepada generasi-generasi muda, gitu, generasi mendatang, yang hal tersebut akan justru membahayakan generasi mendatang, dan masa depan bangsa juga, nih. Mungkin cukup sekian dari Aziza, dari Asri, dan Ufti untuk podcast Ngopi Aji di episode 1 kali ini. Terima kasih, teman-teman sudah memenuhkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, teman-teman.